Terima kasih, sayang. Assalamualaikum, teman-teman semua. Selamat datang kembali di Dapur Kita Tercinta. Baru aja mulai. Eh, calm down, calm down, kakak. What do you want? What do you say? Kakak mau help mommy, mau bantuin ya. Kakak mau cooking? Kakak mau masak tuh? Mau apa? Mau bantu-bantu? Masak apa, kakak? Kakak mau... A for apple B for banana Baru aja dia nyanyi di sini. Baru aja nyanyi-nyanyi, teman-teman. Sekarang udah nggak mau. Oke, yowes. Nah, jadi hari ini yang satunya nangis. Goodness. Dari tadi mau bikin video, mau siapin ini masak-masak jadi nggak konsen. Udah, ini video itu sebenernya mau kita buat dari beberapa jam yang lalu, tapi tidak terrealisasikan. Nah, ini dua anak, Masya Allah sekali. Nanti yang satu diim, yang satu nangis, Masya Allah nikmat pokoknya punya anak itu ya. Oke, anyway. Nah, jadi hari ini itu aku mau masak beberapa macam. Ini sebenernya bukan masak ya, lebih ke preparing. Aku mau bikin dumpling, mau bikin sate ayam juga. Terus ini aku juga masak ayam ketumbang. Anyway, nah coba kesini Bang Daniel. Ini untuk kulit dumplingnya sudah aku siapkan, udah aku keluarkan dari freezer. Ini sudah siap untuk dipakai. Dan untuk bahan-bahan dumplingnya, ini aku ada coriander alias daun ketumbar, ada daun bawang, ada jahe dan bawang putih. Ini sebagian untuk marinasi sate nanti ya, oke. Dan aku mau pakai udang dan ayam. Oke, ini untuk dumplingnya aku pakai dua jenis protein. Karena menurut aku, dumpling itu kalau nggak dicampur udang, kayak kurang enak aja. Itu preference aku ya, teman-teman. Dan disini aku sudah punya daging ayam yang sudah aku potong-potong. Ini untuk sate dan yang ini untuk ayam ketumbar. Ini anak, Masya Allah sekali. Kakak turun ya. Oke, kakak turun please. Good girl. I love you. Telat amat. Sudah sampai sana baru. Sebelum kita bikin dumplingnya, aku mau marinasi ini dulu ya. Marinasi ayam ketumbar sama satenya dulu. Aku mau sangrai ketumbar. Jadi ketumbarnya agak aku banyaki ya. Ini kita sangrai dulu sampai ketumbarnya ini aromatik. Aromanya mantep sekali. Yowes, sekarang kita mau langsung aja chop. Ini ada jahe, ada bawang putih. Ini agak aku banyakin ya. Oke. Dan langsung aja kita masukkan ini ketumbarnya. Tuh, super duper mantep. Cuma ini doang ya. Ini aku tambahin tuh bawang putihnya. Jadi ini tuh bawang putih lumayan banyak banget. Terus habis itu dicampur dengan ketumbar. Aduh, pasti uwe nak teman-teman. Kita chop dulu. Aduh, ini pertama kali aku masakin ayam ketumbar untuk Bang Daniel ya. Tuh, lihat nih. Udah bawang putih itu favoritnya Bang Daniel. Terus ketambahan lagi ketumbarnya juga. Next, kita mau kasih merica bubuk. Jangan banyak-banyak, nanti Bang Daniel komplain. Kasih garam. Kasih kaldu bubuk. Tepung tapioca. Tepung maizena. Oke, kita aduk-aduk. Ini semuanya. Nah, ini pastikan semuanya tercampur dengan rata ya, teman-teman. Tuh, ketumbarnya banyak banget. Dan ini udah dipastikan Bang Daniel bakalan suka. Bang Daniel itu monster bawang putih dan ketumbar juga, by the way. Nah, ini seharusnya ini pakai kunyit. Tapi aku sudah kehabisan kunyit, jadi aku skip. Dan kalau teman-teman mau kasih bawang merah, boleh ya. Ini aku nggak pakai bawang merah. Bener-bener yang simple aja. Nah, ini. Ini aku nggak mau kasih minyak dulu. Karena kan kalau aku kan nggak goreng pakai minyak ya. Aku mau taruh di air fryer kan. Makanya kenapa tepungnya aku kasih sedikit aja. Karena ini aku mau masukkan ke dalam freezer, oke. Jadi nanti ketika aku mau taruh di air fryer, aku tambahin tepungnya sama minyak sedikit gitu. Biar dia nggak kering di dalam air fryernya. Jadi ini sudah ready. Aku mau sisihkan dulu, oke. Dan sekarang kita mau marinasi ayam untuk satenya. Nah, 11-12 sama ayam ketumbar. Ini juga aku pakai bawang putih. Sama jahe. Seharusnya juga pakai kunyit aku biasanya ya, teman-teman. Cuman aku lagi nggak punya kunyit. Itu tandanya kita harus belanja di supermarket Asia lagi nih. Kemarin itu waktu aku belanja di Sainsbury, mereka nggak ada kunyit. Biasanya mereka ada, biasanya. Nggak tahu kenapa waktu itu nggak ada. Kita kasih sedikit minyak. Oke, terakhir aku mau kasih ini ketumbarnya jangan banyak-banyak. Oke, langsung aja kita masukkan bumbu halusnya. Masukkan sedikit minyak lagi. Garam. Kaldu bubuk. Oke, sebelum aku masukkan kecap, ini aku mau aduk-aduk dulu. Sekarang kita mau masukkan kecap manisnya. Dicampur-campur sampai tercampur dengan rata. Nah, ini biasanya kan aku selalu kasih sedikit kunyit ya, teman-teman. Cuman ya seperti yang aku bilang tadi, emang aku lagi nggak punya stok. Eh, ini kunyit. Jadinya kita pakai bumbu seadanya aja ya. Nah, oke. Jadi, ini untuk satenya juga sudah ready. Aku mau sisihkan dulu ya, teman-teman. Nah, sebentar sayang. Mulai lagi. Nah, ini untuk... Apa sayang? Sebentar. Mau gendong dia. Pinter, kak. Ups, hati-hati sayang. Oke, next teman-teman. Kita mau bikin ininya, dumpling-nya. Masukkan bawang putih. Jahenya agak dibanyakin. Oke, kita mau blender dulu. Oke, jadi sekarang kita mau chop udangnya. Ini untuk udangnya chop kasar aja ya, teman-teman. Udah deh, gitu doang. Cepet banget tuh. Kalau udangnya. Karena kalau terlalu halus, nanti udah nggak ada ininya. Udah nggak ada flavor-nya kalau menurut aku ya. Ini aja udah halus, lihat tuh. Padahal cuma beberapa detik doang. Oke, lanjut kita marinasi. Kita mau kasih soya sauce. Kasih merica bubuk. Tepung maizena. Ini aku pakai tepung maizena biasa aja sih, teman-teman. Dan jangan lupa, kita mau kasih daun bawang yang banyak. Yang banyak. Nggak tahu kenapa daun bawang itu kalau di dalam dumpling. Itu rasanya enak banget. Kalau di Hong Kong, dulu itu ada kayak daun kucai ya, teman-teman. Di Indonesia ada daun kucai nggak sih? Kalau ada, pakai daun kucai aja. Kayaknya lebih enak sih. Uh, wow. Oke, langsung aja kita masukkan ke dalam sini. Next, kita mau kasih daun ketumbar. Langsung aja kita masukkan ke dalam sini. Last one, kita mau kasih minyak wijen. Oke, kita aduk-aduk semuanya sampai menyatu. Kalau untuk isian dumpling seperti ini, ada yang pakai telur, ada yang tidak. Tapi sejujurnya kalau di Hong Kong, mereka nggak pakai telur. Aku nggak tahu mungkin beda resep, I don't know. Tapi aku lihat kalau di Indonesia itu banyak orang-orang yang bikin isian dumpling atau siomai itu pakai telur ya. Jadi, aku mau skip telur. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai telur, silahkan ya. Kalau aku sih lebih suka tidak pakai telur. Kalau misalkan mau make sure ini semuanya menyatu, tambahin aja tepung maizena-nya nggak apa-apa. Tuh, ini sudah menyatu tuh, lihat. Ini nggak mungkin kayak kepisah meskipun udah matang. Karena lumayan banyak lemaknya, teman-teman. Tuh, ini sudah siap untuk diisi ke dalam kulitnya. Oke, kita isi ini dulu ya. Ayam ketumbar sudah ready. Sate ayam sudah ready. Dumpling ayam dan udang sudah ready. Dan semuanya ini sudah siap untuk dibuat-buat. Pokoknya sudah siap untuk ditusuk-tusuk. Yang ini nggak usah ya. Dan yang ini sudah siap untuk di-wrap-wrap. Nih, aku tuh suka banget makan dumpling, teman-teman. Suka banget. Bang Daniel pun juga suka banget makan dumpling. Tapi, bikin dumpling itu ngelipat-ngelipatnya ini yang lumayan lama. Gitu loh, paham nggak sih? Makanya kenapa kadang kalau sekalian, kalau mau bikin itu sekalian banyak gitu. Ditaruh di freezer, jadi anytime kita bisa makan gitu. Di sini aku sudah panaskan minyak, jadi kita mau langsung aja. Masukkan ke dalam sini semuanya ya. Wow, ini muat loh. Muat loh teman-teman. Oke, jadi ini kita goreng dulu sebentar. Aku kirain nggak muat. Kita kasih sedikit air dulu. Biarkan ini mateng ya. Sambil nungguin mateng, kita lanjutkan lipat-melipat, teman-teman. Biar cepat selesai. Pintah banget, sayang. Hmm? Pintah banget, sayang. Terima kasih. Sama sebeti de profesional, teman-teman. Lihat. Ini lelebai banget, asli. Benar, sayang. Iya. Hmm. Aroma mantap banget. Mantap. Ini le banget. Laper banget, Bang Daniel. Laper banget, sayang. Bentar ya. Satu menit lagi mateng. Oke, satu menit. Nggak apa-apa, sayang. Satu menit biar mantap, biar crispy. Saya bisa lihat. Satu menit. Oke? Iya. Bang Daniel mau bantu? Nggak bisa, sayang. Bang Daniel ampun kalau disuruh ngelipat-ngelipat. Tapi kalau bikin spring roll, Bang Daniel pinter, tuh. Bisa kan bikin spring roll, dampang. Dampang banget kalau spring roll. Nggak bisa. Yes. Ini sudah perfect, tuh. Matikan apinya. Mau lihat, teman-teman? Mau lihat, teman-teman? Sebentar ya. Nih. Tling. Bisa lihat nggak? Tuh. Oke. Nih. Bang Daniel mau berapa? Banyak, sayang. Nah, ini sausnya. Tuh. Nih, Bang Daniel. Monggo. Makasih, sayang. Dicoba, ayo. Dicoba. Lihat, teman-teman. Lihat, teman-teman. Mau nggak, Bang Daniel dicoba dulu? Nih, lah banget, sayang. Dip-dip. Oke, siap, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Panas ya. Mantap banget. Panas banget, itu. Enjoy ya, Bang Daniel. Makasih, sayang. Too excited. Wah. Panas. Panas, guys. Oke, sekarang kita mau langsung aja coba ini, teman-teman. Aduh. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Hmm. Coba, coba, kamu. Hmm. Hmm. Enak. Hmm. Terima kasih, sayang. Hmm. Panas. Hmm. Bang Daniel gimana makannya, sih? Sambal ini? Ya. Puhin sini, dah. Hmm. Ini, authentic. Ini? Ini nggak? Ya. Hmm. Hmm. Panas loh Bang Daniel Bang Daniel gimana makannya sih Makannya biasa aja gitu Padahal panas banget loh Coba aku mau coba ini Sambal yang ini Harus banget ya Dulu itu temen-temen waktu aku masih kerja di Hongkong Bos aku orang Amerika Istrinya orang Jepang Nah setiap satu minggu sekali Aku tuh ditodong Bikin dumpling seperti ini Jadi satu minggu satu kali itu Harus ada menu ini Saking sukanya gitu Nancet Bang Daniel Bang Daniel suka dumpling goreng atau dumpling rebus? Goreng Tapi ini goreng minyaknya sedikit doang ya Sedikit aja Lihat Gak ada minyak Apalagi bakalnya kan teflon ya Supaya tidak lengket aja sih sebenarnya minyaknya Enak ya Terima kasih sayang Samit-sami Besok kasih papa sayang Papa suka dumpling koknya Papa suka banget Bang Daniel suka banget Bang Daniel suka banget Aku mah pemakan segalanya Tidak ada minyaknya Pedas 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 Suka Jogoslah temen-temen Kita sudahi dulu aja deh videonya ya Kayak gini aja udah kenyang loh Aku baru makan tujuh Udah kenyang banget Aku mau nerusin makan ini dulu Setelah itu aku nerusin bungkusin dumpling Sama nusukin sate Udah deh Jauh Jauh lah kalau gitu Kita langsung aja ketemu di video kita berikutnya Thank you so much watching See you next time Bye Jangan lupa Dijobain Makasih Makasih sayang Thank you Bye 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 selamat menikmati